Intro Halo Sobat Merdeka, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Angga Yuda dalam program Ruang Merdeka Hari ini kita akan ngobrol dengan Presiden PKS Ahmad Saiku Beliau sudah menunggu di dalam dan ayo kita ngobrol-ngobrol bareng sama dia Kita pakai masker dulu, jangan lupa Intro Assalamualaikum Mas, kita sudah janjian sama Pak Presiden Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Mas Angga Iya Pak Sudah lancar berjalan ya Alhamdulillah enak banget Silahkan silahkan Nah ini saya kenalin nih, Wasek Jen Assalamualaikum Bang Fatur Bari Iya, senang bisa ketemu nih Pak Ustadz Ayo silahkan duduk Serah banget kantornya Alhamdulillah Silahkan duduk Makasih, makasih Iya, iya Ini lagi ngobrolin apa nih sama Pak Wasek Jen? Ya biasa, ini kita koordinasi kaitan dengan Kita kan lagi sering itu apa namanya Silaturahim Kebangsaan Iya Lagi sering safari politik ya Safari politik Iya Pak Ustadz Tadi di bawah di Genos gak? Oh iya dong, kita di Genos Nah, berarti Ini reaktif gak? Negatif, Alhamdulillah Semua tim Merdeka.com Alhamdulillah Alhamdulillah Dan sebelumnya Pak Ustadz, kita mau perkenalin dulu Ini kita ada di program namanya Ruang Merdeka Oh gitu, iya Malik Merdeka.com Dan teman-teman Sobat Merdeka Kita panggilnya Sobat Merdeka Sobat Merdeka Alhamdulillah Sobat Merdeka Kali ini saya sudah bertemu dengan Presiden PKS Ustadz Ahmad Saiku Dan Ini orangnya nih Assalamualaikum Sobat-sobat Merdeka Baik Ustadz Kita buka ya Buka karena udah di Genos juga mudah-mudahan Sobat Merdeka kita udah negatif semuanya Jadi kita lepas masker Dan biar lebih Enggak Walaupun gitu kita tetap jaga jarak nih Iya Kayak gitu kan Baik Ustadz Banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus terus berjalan ya Sebagiannya memang kita lakukan secara online Tapi yang gak bisa online ya Kita lakukan secara offline Secara perbatas Dan dengan begitu Kita juga menerapkan ini protokol kesehatan Oke Makanya dari masuk ke kantor DPP Kita siapin satu mesin Genos Kalau memang non-reaktif Nah kita baru beraktifitas Oke Ya ini untuk antisipasi Apalagi sekarang lonjakan di DKI juga Lagi tinggi Lagi tinggi Ustadz Kalau secara pribadi Punya hobi baru gak nih Di pandemi ini Ya Sebenernya bukan baru sih Emang selama ini juga saya Apa namanya Punya hobi olahraga Gwes ya Oke Gak bukan ngikutin tren jaman sekarang dong Lagi Gwes gitu Saya kebetulan Sejak Apa namanya Dari dulu jadi anggota DPRD Di provinsi Memang suka Gwes Dari rumah ke kantor DPRD provinsi Di dekat gedung sate Apalagi ketika Di Jadi wakil wali kota Ya Itu saya Bangun tuh bersama-sama dengan komunitas Mungkin kalau ke Bekasi waktu itu Hampir setiap halte Itu ada Promosi-promosi bagaimana Bersepeda Ormati pesepeda Posted tuh yang bikin tuh Iya Dengan komunitas Oke Tapi kenapa itu Saya perhatiin ya Kenapa kok Apa namanya Spanduk Apa segala itu Gak dirusak Karena rupanya Saya di bawahnya itu Melibatkan selain Pemkot Seluruh komunitas ini Logo-logonya diambil Sehingga selain-selain Saling menjaga Selamat itu Bertahun-tahun Gak ada yang coret-coret Gak ada yang coret-coret Nah sekarang kan udah jadi presiden PKS Sudah dari Oktober ya Ustadz Tahun lalu ya Belum setahun lah umurnya Belum Tapi yang paling menarik adalah Sobat Merdeka Ketika Ustadz Saiku memimpin PKS Menjadi presiden ya Ustadz ya Menjadi PKS jadi presiden Itu warnanya berubah Iya Itu siapa tuh yang usulin tuh Ustadz Jadi memang Kalau usulan ini Sudah lama ya Dikaji Itu udah agak lama Sejak periode Pak Muhammad Sohibul Iman Sudah ada kajian-kajiannya Cuma saat saya terpilih Saat itulah kemudian Dilaunching sekalian Logo barunya itu Lambang barunya seperti ini sekarang nih Ini juga produksi Teman-teman PKS ya Karena itu musim covid Jadi ada yang kreatif juga nih Bikin hand sanitizer Jadi ini Warna tetap Warna putih Sebagai warna dasarnya Warna putih Hanya Apa namanya Perubahan di lambangnya Ini dengan Kemasan warna orange Insya Allah Lebih segar lah gitu Lebih fresh Lebih friendly Warna orange yang terang Sobat Merdeka Nah seperti foto gitu Kita bisa lihat fotonya tuh Ustadz Kita sambil keliling Kita sambil keliling Lihat Sobat Merdeka Kita lihat dulu Ini foto yang gagah banget ya kan Jadi foto ini waktu Musyawarah Nasional Saya menyampaikan Pidato Politik Saya sampaikan inilah Pesan-pesan kepada Bukan hanya yang ada di offline Ini karena Dilakukan juga Sebagiannya Sebagian besar malah Melalui online Ke kader-kader dan Ya anak-anak bangsa di Indonesia Ini foto di mana? Di Bandung Di Apa namanya Maison Pine Oke Daerah Bandung lah Biasanya Kalau ketemu kader nih Apa sih yang dibahas tuh? Banyak Ketemu Bahas Pertama kita Kaitannya bahwa Memang mengingatkan kader Bahwa Upaya-upaya Untuk ke depan ini Penting kita untuk Menjaga nilai-nilai Kebangsaan Yang kedua Kita memang perlu Menjaga soliditas Jangan sampai kita juga Memperhatiin seluruh Keluar Tapi di dalamnya sendiri Krokos Jadi kita bangun Bersama-sama tuh Kita ingin bangun Kekompakan persatuan Di internal Tetapi di Luar Kita juga ingin justru Menjaga Kebersamaan seluruh elemen bangsa Tapi Ustadz Ini kan sebagai partai Yang di luar pemerintahan Saat ini Sobat Merdeka kan? Iya Kalau lagi ngumpul tuh Itu juga dibahas gak sih Soal keresahan demokrasi nih Yang Ngomong dikit Kritik dikit Tiba-tiba Disomasi Atau lainnya Justru itu Jadi keresahan juga gak sih Bahkan saya sempat Dalam salah satu pidato saya Saya sampaikan Inilah Apa yang diungkapkan Oleh The Economic Intelligence Unit Itu sebagai Satu hal yang Perlu kita introspeksi ya Di negara kita ini Dikategorikan Sebagai cacat demokrasi Dengan nilai Skornya itu 6,3 Nah ini 14 tahun terakhir ini Justru penurunannya ini Nah tentu ini Sebagai introspeksi ya Mudah-mudahan Kalau seluruh elemen Anak-anak bangsa Khususnya Para pengambil kebijakan Perbaiki Insya Allah bisa meningkat kembali Intinya Demokrasi Indonesia Harus lebih baik lagi Iya betul Postat keliling lagi dong Ada apaan yang menarik nih Ruangannya Ini dari sini saya kira Ini ada buku-buku apa nih Selain tadi hobi Apa namanya Nulis Kayaknya hobi juga Juga saya Upayakan menulis Ini hobi Saya menulis ini Sejak saya Yang ini ya Saya buat Apa namanya Memang Pada musim Sidang Setiap kali masa sidang Saya tulis nih Oke Nanti ketika reses Saya bagikan ke konstituen Oke Jadi kalau ini Dua Ini pada saat Masa sidang kedua Ya apa yang saya Lakukan aja Ini penanganan banjir Di kota Di ibu kota Jadi laporan ke Konstituen Ini juga jelas Oh jelas Seperti misalnya Ada orang Pertanyakan Gimana sih Pak Ustadz Apa yang dilakukan Ketika Mengkritisi Awal-awal pandemi Lengkap disini Saya kritisi Bagaimana Apa namanya Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dalam menghadapi Covid-19 Jadi ini Yang paling baru Yang mana Ustadz Oh ini Malah belum dibuka Masih belum diunboxing Tapi bisa dikasih Sinopsisnya dikit dulu Jadi ini Kaitannya yang ke delapan Ini setelah saya menjadi Apa namanya Presiden partai Jadi saya mix Apa yang aktivitas Di DPR Dengan aktivitas Yang di partai Oke Sehingga Ini ada juga Masukan misalnya Sambutan-sambutan saya Saat di partai Ini ada Ini fotonya bagus juga Lagi dimana nih Ini di Mana coba-tebak Di daerah Kalimantan Oh bukan Atau Riaan Raja 4 ya betul Oke Papua Barat Sampai ke Raja 4 loh Presiden PKS loh Nah ini juga menarik nih Ustaz Iya Ini agak sedikit Canta sih gak Ustaz Tapi kenapa Di PKS disebutnya Presiden Iya Kalau sedangkan Partai lain kan ketum Ketua umum Biar apa namanya Kita membiasakan Iya Biasakan bahwa Ya obsesi Apa namanya Biasaan yang Presiden itu Oke Jadi Presiden RI juga Obsesi mungkin Teman-teman Wah iya biar kita Mengarah ke Presiden RI Jadi hal-hal yang biasa Jadi udah dikasih kisih-kisihnya Tapi Ditahan dulu Ustaz Nanti kita ngobrolin Soal Pilpres Yang lebih dalam lagi Ada waktunya nih Nanti kita lanjutkan Saya ingin santai dulu Ada apa lagi Ustaz disini Selain buku nih Ini tadi buku Pak Ustaz juga yang Yang ini Ya ini Ini Kalau ini buku bersama ya Oh buku bersama Nah ini Ketika saya Apa namanya Di Munas juga Saya sampaikan launching ini Peta jalan menuju Kepempimpinan nasional Oke Kemudian ini saat pilkada di 2020 Ada pilkada serentak Ini harus dilakukan Ini saya jujur Menyelamatkan demokrasi Di masa pandemi Ini bersama Ada Pak Muhammad Sobul Iman Wah ini Ada Kak Aher Senior-senior PKS semua nih Iya Sama Sekjen Sekjen Masya Allah Alhamdulillah Oke Ustaz Saya tadi juga di bawah nih Dikasih ini juga Iya Jadi menarik Teman-teman Sobat Merdeka Kita PKS itu kreatif-kreatif loh Itu waktu Bila Jadi gampang tinggal Masukin kantong Ustaz Coba kita mau Lihat dong Ustaz kalau lagi Memimpin rapat Seperti apa nih Wah ini sih bukan Buat memimpin rapat ini Ini kalau untuk saya Apa namanya Mempelajari Naskah-naskah Yang harus saya Tanda tangani Atau pada saat Apa namanya Saya lakukan Kajian-kajian Biasanya saya Ditemani dengan Ini sahabat Sahabat masa kini Sahabat masa kini Yang biasa Menemani Oke Simple ya Ustaz Ya kalau rapat-rapat Biasanya kita punya Ruang rapat Tersendiri Kecuali buat Virtual kali Iya Virtual ya betul Disini Dan Kalau misalnya Ada yang bilang PKS tuh Radikal Atau apa Enggak Ada bendera merah putih Menghargai secara konstitusi Presiden Jokowi dan Om Aruf Iya Ustaz ya Iya betul Insya Allah Jadi Gimana tuh Ustaz Dengar Bully-bully di sosmed soal Iya itulah Sungguhnya itu Sesuatu hal yang Harus Kita Koreksi ya Semua Elemen anak bangsa ini Maksudnya kita Nyadari kita hidup Di negeri kita Indonesia Dengan nilai-nilai kesepakatan Yang sudah Disepakati bersama oleh The Founding Father Gimana kita sekarang ini Justru merekatkan Seluruh elemen anak bangsa Untuk Ayo Kita sama-sama Memajukan semangat Kebangsaan kita Memajukan negeri kita Yang hari-hari ini Masih sedang terpuruk Jangan Beda dikit Dicibir ya Ustaz Nah itu dia Apalagi bedanya mungkin Karena beda masalah pilihan Beda masalah Ya pilihan politik juga Apakah itu oposisi Ataupun koalisi Nah ini yang Lebih dewasa Benar Ustaz Dan PKS Bisa dijamin Bukan radikal ya Ustaz Ya Coba aja lihat Dari kader-kader PKS Yang ada di pusat Dan di daerah Sampai di sosmed kan Kemarin Kelama itu Yang penting bukan PKS Itu gimana Ustaz Melihat dunia sosmed Yang di Indonesia ya Yang sangat ramai Sangat riuh Iya Kalau dari Ustaz nih Sebagai presiden PKS nih Meminta Kader-kadernya Seperti apa bersikapnya Saya sering mengingatkan Pada kader-kader ya Bahwa di dalam Al-Quran Sebagai Ajaran yang kita yakini ya Salah satu Di umat Islam itu Banyak kalimat-kalimat Yang menggunakan kalimat Kowlan Bagaimana ketika Nabi Musa saja Mengingatkan kepada Penguasa saat itu Fir'aun Diminta untuk Kowlan layina Dengan bahasa yang lembut Gitu ya Ada lagi Kowlan ma'rufa Bagaimana kita memang Harus Betul-betul yang Bahasa-bahasa yang baik Yang dikenal Bahasa-bahasa yang betul-betul Dia nilai-nilai kejujuran Ya banyak itu Jadi Kalau kita mengkaji itu Rasanya Kita memang hari-hari ini Ketika menggunakan Midsos Harusnya kita Terjaga betul Tangan kita Yang ungkapan ini Dari lisan kan Tapi sekarang jempol Jempol kita ini Betul-betul terjaga Tapi Sebenarnya Keras boleh Tapi bukan kasar Iya Betul Kalau kita ngomong keras Gak apa-apa Asal masih baik Betul katanya Tapi kalau sudah kasar Kalau keras lembut itu kan Mungkin Intonasi ini Sesuai dengan Sesuai daerahnya Ada orang Sebenarnya ungkapan Kerasan sayang Kerasan sayang Tapi dengan Karena dia biasa keras Tapi ungkapannya Suaranya keras Jadi Itu saya kira Masing-masing daerah punya Kekhasan sendiri Ustaz kita Ada Apa lagi menarik nih Ustaz nih Di ruangan kerjanya Gak ada Apa biasa aja nih Gak ada apa-apa Di sini nih Sobat Merdeka Bagaimana PKS bisa Bertahan sampai sekarang Dan Rektabilitasnya Alhamdulillah ya Ustaz Alhamdulillah Fluktuatif Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau 5 tahun lalu kan Kita sering dipatoknya Itu antara 1-3% ya Walaupun saat Perolehan Suaranya Realisnya antara 2-3 kali lipat Nah sekarang Alhamdulillah sih Banyak yang berikan Support Apa namanya Hasil Rilis survei mereka itu Ada yang 6,4 Ada yang 8,2 Bahkan yang 9,6 Juga ada Jadi Ini sudah mulai lebih Tinggi lah Alhamdulillah Sudah lebih seger Kayak logonya baru Alhamdulillah Ustaz Kita Ngobrol-ngobrol Lebih seru lagi Ustaz Ayo siap Kita ke Ruangan ini ya Ruangan siap Sebenarnya Bagaimana sih PKS melihat Sosok Anies Hubungan-hubungan Pak Anies dengan PKS Juga Apa namanya Sedemikian Intens ya Artinya Dalam Setiap kesempatan PKS punya hajat Insya Allah beliau Menyempatkan diri Untuk hadir Saya kira Kalau kita melihat Pada lembaga-lembaga Survei yang melakukan Rilis ya Sangat potensial ini Untuk juga Maju di Pilpres 2024 Andai hanya Ada dua calon Pak Anies dan Prabowo Kira-kira Pak Presiden Akan mengarahkan Kadernya untuk Mendukung siapa Pilihan yang sulit Pilihan yang terakhir Pilihan yang terakhir Pilihan yang terakhir Pilihan yang terakhir